Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dongguan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Dongguan, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 821, Menyesuaikan Langit dan Bumi Melihat bahwa Ye Chen di penjara dan tidak dapat bergerak, pembangkit tenaga listrik dari klan Yao menunjukkan senyum menggoda, dikatakan bahwa Ye Chen tidak tertandingi dalam kekuatan tempur. Aku melihatmu hari ini, dan kamu tidak sejahat di legenda. Ye Chen mengabaikan sarkasma orang-orang itu, dia menatap Ji Ning Suang yang berada di sisi lain Sutian dengan sungguh-sungguh, dan Ji Ning Suang yang tidak jauh dari sana, mereka semua tertekan dan tidak memiliki kesempatan untuk membantunya. Semuanya tergantung pada diri anda sendiri. Ye Chen menarik nafas dalam-dalam, pikirannya berjalan cepat, semakin kritis saat itu, semakin tenang dia. Ini esensi yang luar biasa. Ketika Ye Chen diam, pembangkit tenaga klan monster semuanya menunjukkan kepuasan, melahap esensi tubuh suci Ye Chen melalui rantai besi, semua orang sangat menikmatinya. Dalam sekejap, wajah Ye Chen berubah pucat dengan cepat, dan napasnya juga cepat tenggelam. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, dia akan ditelan hidup-hidup menjadi mayat mumi dalam waktu kurang dari seperempat jam. Hari ini benar-benar panen raya. Orang kuat klan monster menunjukkan dua baris gigi putih, dan mata serakah berkilat di setiap mata, melahap esensi Ye Chen dengan lebih panik. Namun, saat mereka dimabukkan oleh keindahan kenikmatan, tubuh Ye Chen bergetar, dan kehampaan di mana dia berada tiba-tiba menggelegar, dan ruang kosong itu meledak. Um, pusat kekuatan klan monster mengerutkan kening dan menatap Ye Chen dengan mata menyipit, karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melahap esensi Ye Chen. Sebanyak yang kamu telan aku, kamu harus mengembalikan sebanyak yang kamu mau. Ye Chen membuka mulutnya, matanya masih tertutup, suaranya dingin, halus dan agung, bergema tanpa batas antara dunia dan bumi. Begitu kata-kata itu jatuh, pusaran terbentuk di sekitar tubuhnya, pusaran itu bergerak cepat dan menjadi semakin besar, yang paling penting adalah ia membawa kekuatan melahap yang kuat. Segera, wajah dari pembangkit tenaga klan monster semuanya berubah, karena mereka menemukan bahwa memegang rantai besi, mereka tidak hanya tidak dapat lagi menelan esensi dari Ye Chen, tetapi esensi dalam tubuh mereka sebenarnya ditelan oleh Ye Chen. Itu seni iblis yang menelan surga. Monster yang kuat dari ras monster tiba-tiba berteriak, memotong rantai besi yang dia pegang di tempat, dan mundur dengan cepat, takut dia akan terpengaruh oleh pusaran yang menelan surga. Seni setan. Kemana harus pergi? Ye Chen mendengus dingin, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menunjuk ke monster yang kuat, dan cahaya ilahi yang tak tertandingi menembaki pria dengan kekuatan menusuk. Engah. Saat darah memercik, sebuah lubang berdarah muncul dari dada orang kuat monster di tempat. Hati-hati, dia cocok dengan langit dan bumi. Pria kuat monster itu terhuyung-huyung dan menatap Ye Chen dengan ganas. Tidak heran tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda. Pembangkit listrik Yao Zhu lainnya mendengus dingin, masing-masing menempati posisi berbeda, mengelilingi Ye Chen di tengah. Melihat Ye Chen lagi, dia berdiri seperti patung, tidak bergerak sama sekali, tetapi auranya menjadi halus, terkadang kuat, terkadang lemah, terkadang muncul, dan terkadang menghilang. Seperti yang dikatakan orang kuat klan monster, dia bergabung dengan langit dan bumi pada saat kritis, dan dia sangat lemah, mengandalkan kekuatan langit dan bumi, jika tidak, dia tidak akan menjatuhkan orang kuat klan monster itu. Ini pertama kalinya terhubung dengan langit dan bumi, dan rasanya sungguh luar biasa. Ye Chen memutar lehernya dengan sangat nyaman. Meski kondisi fisiknya masih sangat buruk, dia bisa memanipulasi kekuatan langit dan bumi. Segel dia, pusat kekuatan klan monster dari segala arah berteriak keras dan membentuk formula segel yang sama. Tentu saja, Ye Chen lebih cepat dari mereka, dan dia menyatukan tangannya dan membentuk segel dengan cepat. Sangkar surga dan bumi. Dengan omelan lembutnya, udara berhenti mengalir, angin sepoi-sepoi berhenti bertiup, dan daun-daun yang berguguran membeku di udara dunia dengan radius ribuan kaki, semuanya tampak di penjara dalam sekejap. Melihat monster-monster kuat itu lagi, masing-masing dari mereka mempertahankan gerakan segel-segel, tetapi semua gerakan itu membeku di sana, karena mereka semua terkurung dan tidak bisa bergerak. Um, naga iblis yang bertarung melawan Ji Ning Suang melihat pemandangan di sini dari kejauhan, dan mengerutkan kening, kekuatan langit dan bumi. Saat dia mengatakan itu, dia ingin memusnahkannya, untuk mengikat klan monster yang kuat dan melepaskan sangkar penjara langit dan bumi. Lawanmu adalah aku. Ji Ning Suang yang memalukan berdiri di depannya dalam sekejap, memanggil cermin roh mendalam sembilan surga, berubah menjadi orang di cermin, dan menggunakan gerakan besar satu serangan hukuman Dewa Pedang Surgawi. Di sisi lain, alam kuasi surga dari Yao Zhu adalah sama, diblokir oleh tubuh Ji Ning Suang di kehampaan lain. Engah, 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 Ye Chen di sini sudah melakukan pembunuhan besar-besaran. Dengan restu dari kekuatan langit dan bumi, sosoknya menjadi sangat aneh. Setiap kali dia menghilang dan muncul, monster yang kuat dari ras monster akan terbunuh. Brengsek. Alam semi surga dari Yao Zhu sangat marah, dan mengguncang tubuh Ji Ning Suang dengan telapak tangan, dan kemudian segel besar yang menutupi langit tiba-tiba menekan ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, maju bukannya mundur, mengembangkan metode rahasia langit dan bumi di tangannya, menghancurkan segel yang menutupi langit dengan kepalaan tangan ke langit, bahkan kekuatan tempur kuasi surga tingkat klan monster adalah terkejut dia menendang kembali lebih dari 10 kaki. Namun, Ye Chen juga membayar mahal untuk ini. Meskipun dia cocok dengan langit dan bumi, kondisi fisiknya buruk. Terus terang, kekuatan langit dan bumi yang dia gunakan adalah kekuatan eksternal. Kemudian menderita yang mengerikan reaksi. Di sisi lain, meskipun dunia kuasi surga dari klan monster terguncang kembali, energi dan darahnya masih agung, dan momentumnya tidak berkurang tetapi meningkat. Jika pertempuran ini benar-benar head to head, Ye Chen akan melakukannya kalah pada akhirnya. Tapi untungnya, tubuh Dao Jin Ning Suang masih bisa bekerja sama dengannya, jika keduanya bergabung, hasilnya tidak pasti. Pergi dan selamatkan para prajurit. Ye Chen mengorbankan sinar api peri dan menembakannya ke dalam kehampaan. Kemana kita akan pergi? Yao Zhu Zuntian Rilem mendengus dingin, lalu mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih sinar api peri. Melihat ini, dia tiba-tiba menebas, memotong tangan ilusi Yao Zhu Kuasa Heaven Rilem, dan Jin Ning Suang di sisi lain menggunakan metode rahasia tabu tanpa pandang bulu, dan Yao Zhu Kuasa Heaven Rilem terpaksa mundur di tempat. Tubuh Dao, mencari kematian. Orang kuat dari klan monster memiliki wajah galak, dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan pedang pembunuh, berputar-putar dengan energi iblis, dan langsung pergi ke tubuh Dao Jin Ning Suang untuk membunuh. Jangan melawan. Melihat Jin Ning Suang hendak bertarung dengan teknik rahasia yang kuat, Ye Chen buru-buru mengirim transmisi suara, strategi bundaran, ambil kesempatan untuk memenjarakannya, dan serahkan sisanya padaku. Mendengar ini, Jin Ning Suang tiba-tiba berbalik ke samping untuk menghindari pedang pembunuh dari alam kuasi surga klan monster, dan kemudian mengelak dan mundur dengan cepat. Alam Yao Zhu Zuntian tampak ganas, dan segera memusnahkan mereka. Namun, pada saat ini, terdengar raungan dari langit dan bumi, dan sebuah kuali besar yang ditekan Ling Tian. Alam kuasi surga dari Yao Zhu yang tidak dapat bereaksi tepat waktu dihancurkan untuk sementara di tempat. Sama seperti dia menstabilkan tubuhnya, dia dihancurkan oleh peta Suantian Sembilan Surga. Aku terhuyung lagi. Feng Shen Jue. Tubuh Tao Ji Ning Suang seperti embusan angin, dan serangan satu tangannya dari Feng Shen Jue menembus dada alam kuasi surga klan monster. Ribuan pedang kembali menjadi satu. Ye Chen juga tidak menganggur, dan 10 ribu lampu pedang langsung bergabung menjadi satu, membuat lubang berdarah keluar dari belakang alam kuasi surga klan monster. Ah! Deru dunia kuasi surga klan monster mengguncang langit, dengan paksa menahan penindasan kaul dron dewa kekacauan dan peta Kyushu Suantian, dan kemudian menyapu pedang pembunuh di sekitar, mengguncang Ye Chen dan Ji Ning Suang kembali pada saat yang sama. Sebuah pikiran mekar. Ji Ning Suang, yang mundur, segera menggunakan ilusi-ilusi rahasia, dan tertangkap basah, dan Yao Zhu Zuntian Jing diseret ke dalam ilusi di tempat. Bersalju. Ye Chen memanggil api peri dan guntur langit, api peri dan busur guntur langit, guntur langit dan panah guntur, busur itu ditarik seperti bulan purnama, dan panah melesat ke langit, panah guntur gelap bertahan di sekitar peri api, di bawah malam yang gelap itu sangat terang. Hancurkan untukku. Di sini, monster klan kuasa Heaven Realm dengan paksa menerobos ilusi, tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia menabrak thunderbolt arrow secara langsung, ekspresinya berubah tiba-tiba, dan dia mundur tiba-tiba dalam sekejap mata. Roh mendalam sembilan surga, dilarang. Ji Ning Suang, yang menderita serangan balik dari suatu pemikiran, menggunakan sedikit kekuatan terakhir untuk melemparkan metode rahasia pengurungan, dan alam Yao Zhu Kuntian yang baru saja menarik diri dan mundur, tubuhnya mandek di tempat. Tidak, tidak, tidak. Murid semu tingkat klan monster itu menonjol, pupilnya menyusut seukuran tusukan jarum, dan matanya penuh ketakutan. Engah. Dengan darah berceceran, kepala alam kuasi surga Yao Zhu ditembakkan di tempat, dan seluruh tubuh meledak menjadi ketiadaan. Engah. Tidak ada urutan tertentu tubuh Tao Ji Ning Suang batas waktunya juga telah tiba, tapi untungnya, dia membantu Ye Chen menghancurkan alam kuasi surga Yao Zhu sebelum menghilang. Chapter 822, Pria yang sangat besar. Panggilan. Ye Chen menghela nafas lega setelah menghancurkan alam kuasi surga dari klan monster, dan buru-buru melihat ke arah pertempuran antara Ji Ning Suang dan naga monster. Di sana, karena pertempuran antara keduanya, sisi dunia itu menjadi hancur, cahaya ilahi yang padam terbang, dan lautan roh misterius dan lautan energi monster dan darah bertempur, dan pertempuran itu bisa terjadi. Digambarkan sebagai penghancur bumi. Namun, samar-samar dapat dilihat bahwa Ji Ning Suang berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Meskipun dia memiliki banyak seni rahasia dan memiliki ketahanan yang mendominasi para dewa, dia masih dihancurkan dan dipukuli oleh monster naga. Melihat ini, Ye Chen guru-guru memanggil dengan perasaan spiritualnya, mundur. Mendengar ini, Ji Ning Suang menamparkan Ling Tian dengan telapak tangannya, lalu segera mundur. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Yaolong mendengus dingin, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dengan senioritas dan basis kultifasinya, bagaimana mungkin dia tidak marah jika dia ditahan oleh seorang junior begitu lama. Di tempat, dia menghancurkan telapak tangan Ji Ning Suang dengan satu pukulan, lalu bergerak satu langkah ke depan, mengejar dan membunuh Ji Ning Suang. Hati-hati meledakkan dirimu ke langit. Di sini, Ye Chen mencibir, dan dia telah menarik busurnya seperti bulan purnama, dan tiba-tiba menembakkan panah yang menggelegar. Targetnya adalah naga iblis, dan tujuannya adalah untuk menutupi retret Ji Ning Suang. Merusak. Naga iblis itu sangat kuat, dan menyapu dengan telapak tangannya, menghancurkan panah petir Ye Chen berkeping-keping. Namun, pada saat ini, Ji Ning Suang dan Ye Chen telah bergabung bersama, lalu berbalik dan melarikan diri tanpa memikirkannya. Mereka harus lari. Naga iblis di belakangnya tidak setingkat dengan alam kuasi surga dari klan iblis yang baru saja dipenggal kepalanya. Bahkan jika Ye Chen dalam kondisi puncak dan Ji Ning Suang dalam kondisi puncak, keduanya mungkin tidak mampu melawan naga iblis bersama, apalagi Ye Chen sekarang bahkan 30% dari kekuatan tempur tidak dapat digunakan, dan Ji Ning Suang juga menderita banyak kerugian besar. Meninggalkan. Segera, suara menderu mengguncang langit, dan naga iblis bergegas ke arahnya dengan aura pembunuh, dan energi monster yang mengepul dan lautan darah melonjak, berguling-guling, menghancurkan langit, seolah menelan Ye Chen dan Ji Ning Suang di dia. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan ditekan. Ji Ning Suang menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap lautan energi monster dan darah yang datang di belakangnya dengan sungguh-sungguh. Itu harus bertahan sampai bala bantuan tiba, kata Ye Chen, tiba-tiba meraih tangan giok Ji Ning Suang, aku dalam keadaan mencocokkan langit dan bumi. Aku ingin tahu apakah hubungan antara energimu dan energiku dapat membantumu juga cocok dengan langit dan bumi. Jika saya cocok dengan dunia, saya akan memiliki kekuatan untuk melawannya, tetapi masalah ini tergantung pada keberuntungan. Tidak mudah untuk setuju, bisik Ji Ning Suang, meskipun dia berkata, dia masih mencoba yang terbaik untuk menangkapnya. Cocok jejak keberuntungan langit dan bumi. Omong kosong, Ye Chen memiliki keinginan untuk memarahi ibunya, kesehatannya buruk, tetapi cocok dengan dunia, tetapi tampaknya tidak berguna, karena tubuhnya, bahkan jika dia cocok dengan dunia, dia jauh dari mampu tampil baik belum lagi mereka menghadapi naga iblis yang kekuatan tempurnya tidak kalah dengan milik Duguau. Sebaliknya, dia berharap Ji Ning Suang adalah orang yang cocok dengan dunia saat ini. Meskipun Ji Ning Suang terluka parah, kekuatan tempurnya masih ada. Jika dia cocok dengan dunia, dia dapat memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan naga iblis. Tapi faktanya itu tidak memuaskan. Kekuatan langit dan bumi dialokasikan untuk Ye Chen, seorang cacat berumur pendek, sehingga keduanya dalam keadaan sisa darah. Apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan yang kuat naga iblis? Hancurkan iblis. Ketika wajah keduanya jelek, naga iblis menggunakan kekuatan gaibnya yang hebat, dan banyak teknik rahasia berkumpul di satu jari, seperti cahaya ilahi yang mendekati Ye Chen dan Ji Ning Suang. Terlalu kosong. Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan melemparkan teknik rahasia klan naga kuno taiksu, dan pusaran hitam muncul dalam sekejap. Namun, tepat ketika jari cahaya ilahi itu hendak bersentuhan dengan pusaran hitam, pusaran itu terbelah menjadi dua, masing-masing melewati gua taiksu. Bergantung pada. Ye Chen mengutuk dengan keras, tidak pernah berpikir bahwa Ya Olong akan melawannya seperti ini. Dalam sekejap mata, dia mengeluarkan pedang Tian Kue dan melindungi Ji Ning Suang di belakangnya. Paong! Paong! Kedua cahaya ilahi menghantam pedang Tian Kue tanpa urutan tertentu, dan mengeluarkan suara yang tajam. Ye Chen terkejut dan terbang di tempat, bahkan Ji Ning Suang di belakangnya tidak terhindar. Ledakan. Di tempat, puncak gunung runtuh seketika setelah ditabrak oleh dua orang. Represi. Naga monster membunuhnya dalam satu langkah, dan pagoda perak terbang keluar dari antara alisnya. Dengan cepat menjadi besar, dipenuhi dengan energi iblis perak, dan setiap helai sangat berat. Itu memiliki kekuatan menelan yang kuat. Sebelum Chen bisa menjawab, dia dibawa ke pagoda perak. Kamu harus membayar harga untuk melakukan sesuatu denganku. Tepat setelah dibawa masuk, Ye Chen mengeluarkan cambuk ajaib, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menghancurkannya dengan keras di dalam pagoda perak. Paong. Bersenandung. Suara logam bertabrakan sangat tajam, dan pagoda perak berdengung dan bergetar karena itu adalah artefak kelahiran, dan karena terhubung dengan kekuatan jiwa, naga monster Shen Hai segera bersenandung, dan matanya menjadi hitam. Dalam waktu sesingkat itu, Ji Ning Suang membelah batasan pagoda perak dengan pedang, dan dua orang yang baru saja dibawa masuk berlari keluar lagi. Kamu benar-benar pantas mati. Monster naga bereaksi dengan marah, dan bergegas ke arahnya dengan energi monster yang mengepul. Tuhan. Tuhan. Ye Chen dan Ji Ning Suang berteriak pelan, mereka menggunakan teknik rahasia yang sama, dan mereka berdua ditujukan pada jiwa sejauh mereka berdua dalam kondisi mereka saat ini, teknik rahasia supernatural yang dapat menyebabkan sedikit kerusakan ke naga monster, mungkin hanya ada Shen Sang. Hanya saja, bagaimana mungkin naga iblis yang pernah menderita kerugian dibodohi untuk kedua kalinya, dan dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangannya sebelum cahaya Shen Sang melesat ke lautan dewa. Orang ini benar-benar binatang buas. Ye Chen dengan keras menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, berbalik dan lari. Ini lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Kecepatan Ji Ning Suang tidak lambat, tetapi kondisinya tidak jauh lebih baik, wajahnya sepucat kertas, napasnya menjadi tidak menentu, dan bahkan kekuatan pemulihan yang mendominasi dari tubuh roh misterius adalah sedikit di belakang sudah waktunya. Mengaum. Keduanya baru saja melarikan diri ratusan kaki ketika mereka mendengar nyanyian naga yang memekakkan telinga di belakang mereka. Ye Chen melirik ke belakang tanpa sadar, matanya tegak di tempat ini. Sangat besar. Mengaum. Ketika Ye Chen menelan, ada lagi nyanyian naga yang menghancurkan bumi. Itu benar, naga monster telah berubah kembali ke tubuh aslinya, itu adalah naga emas gelap raksasa, berukuran ratusan kaki, setiap sisik naga bersinar dengan cahaya monster emas gelap, seluruh tubuh naga dipenuhi dengan energi monster dan naga, itu terlalu kuat, bahkan suara nafas seperti deru guntur, dan tubuh besar itu menghancurkan kehampaan dan langit. Terlalu Void Dragon dilarang. Ye Chen segera melemparkan teknik rahasia tabu, mencoba menjebak naga monster itu selama satu atau dua detik sebelum menyerang. Sembilan roh mendalam surga dilarang. Hal yang sama berlaku untuk Jin Ning Suang, yang menggunakan metode pengurungan rahasia. Mengaum. Naga monster meraung, dan tubuh naga besarnya tiba-tiba berputar, mengganggu dunia larangan naga Taek Su Ye Chen dan larangan roh mendalam sembilan surga Jin Ning Suang rusak di tempat. 10.000 Pedang Chao Zong Formasi Pedang Phoenix Sheng Sheng menstabilkan sosoknya, keduanya mengayunkan pedang mereka tanpa urutan tertentu, dan tiba-tiba menunjuk ke tubuh naga besar naga monster lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menutupi bumi, masing-masing tak tertandingi, dan jumlahnya tak terhitung. Paon 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 paon. Segera, suara benturan logam terdengar satu demi satu. Untuk ketidakberdayaan Ye Chen dan Jin Ning Suang, serangan mereka gagal menembus pertahanan naga iblis sama sekali, dan hanya memicu beberapa percikan api di tubuhnya. Mendengus. Naga monster mendengus dingin seperti guntur, dan kedua cakar naganya mencapai ke langit, masing-masing meraih Ye Chen dan Jin Ning Suang. Itu terlalu besar. Dicengkeram oleh cakar naga, Ye Chen tidak bisa bergerak sama sekali, dan semua kekuatan spiritual dan esensi di tubuhnya ditekan kembali ke Dan Hai. Dia yakin jika naga iblis membunuhnya, dia akan hancur berkeping-keping di tempat. Jin Ning Suang di sisi lain tidak jauh lebih baik, dia dipenjara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Aku sudah lama mengatakan bahwa hari ini ditakdirkan untuk menjadi panen raya. Naga iblis tersenyum dengan tidak hati-hati, dengan cahaya ganas dan ganas bersinar di mata naganya yang besar. Namun, begitu dia selesai berbicara, dunia berdengung dan bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, terdengar suara bel besar berbunyi, tidak tergesa-gesa, sangat berirama, bertele-tele, dalam, terjalin dengan suara, penuh dengan jalan besar, halus dan sulit dipahami, tetapi tak tertahankan. Lonceng Dong Huang Naga monster itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke satu sisi dengan tegas. Ada lonceng besar yang melayang di langit, besar dan berat, sederhana dan alami, dikelilingi oleh rune emas, terjalin dengan suara jalan. Senjata ajaib Ye Chen juga melihatnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena lonceng besar itu adalah senjata sihir asli, dan itu bukan hanya senjata sihir biasa, tetapi agregat Dao Kaisar bertahan di atasnya. Itu dia. Di sisi lain, Ji Ning Suang bergumam pelan, dan cahaya matanya yang indah tertuju pada seorang pemuda berpakaian preman di bawah jam besar. Dengan jam besar tergantung di kepalanya, dia datang selangkah demi selangkah, dengan langkah mantap dan tidak terburu-buru lambat, setiap langkah sepertinya menginjak Daoyun yang misterius. Hah. Itu adalah Ye Chen, yang memberikan hai lembut, dan melihat ke sana dengan mata berbinar, tertuju pada pemuda itu, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Chapter 823, Putra Kaisar Timur. Aku bisa bertemu denganmu di sini. Mata Ye Chen berkedip, dan dia melihat harapan hidup. Adapun pemuda dengan lonceng besar yang tergantung di langit, bukankah pemuda yang menyaksikan pertempuran berdarah antara dia dan Yin Ziping selama pertempuran berdarah di Changyuan kuno. Saat itu, Ye Chen merasa sangat tertekan hanya dengan melihatnya kekuatan pemuda di jalan rahasia, sekarang terlihat di sini, kekuatan pemuda itu bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Pada usia seperti itu, kamu memiliki basis kultivasi seperti itu. Dari mana asalnya? Gumam Ye Chen. Dia adalah Putra Kaisar Timur, Zhou Tianyi. Sutahu keraguan Ye Chen, dan Ji Ning Suang berbicara melalui transmisi suara. Dia. Dia adalah Putra Kaisar Timur. Seperti yang diharapkan, Ye Chen terkejut, tidak tahu bahwa seorang pemuda yang tampaknya biasa memiliki latar belakang yang begitu besar. Tidak heran itu sangat menakutkan. Ye Chen bergumam lagi, orang yang bahkan takut padanan Ming Yusu sebenarnya tidak sesederhana membicarakannya. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Ye Chen merasa lega. Keberadaan seperti apa Kaisar Timur itu? Dia adalah mantan Kaisar negeri ini. Kekuatan tempurnya tak terukur, dan menantu laki-lakinya jelas bukan apa-apa di dunia ini. Kolam. Itu harus sama dengan Dacu Huang Yan dan Nan Ming Yusu. Mereka disegel sejak era mereka, dan mereka tidak disegel sampai era ini, bisik Ji Ning Suang. Pernahkah kamu melihat Dacu Huang Yan dan Nan Ming Yusu? Ye Chen tertegun. Kami pernah bertemu sekali. Ji Ning Suang mengangguk ringan, memandang Zhou Tianyi yang telah berhenti dengan ekspresi ketakutan, sekarang tampaknya putri Kaisar Chu dan Kaisar Suan masih sedikit lebih lemah darinya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ye Chen tidak menyangkalnya, dan memandang Zhou Tianyi dengan ketakutan. Dari kejauhan, dia tidak istimewa, hanya seorang pemuda biasa, tidak seperti seorang biksu, tetapi lebih seperti seorang sarjana. Matanya seperti bintang dan tidak ada gelombang di sumur kuno, dan rambut hitam mengalir seperti air terjun. Terima kasih. Suang tidak bereaksi. Di tempat, naga monster itu tiba-tiba mengangkat cakarnya dan membuang Ye Chen dan Ji Ning Suang pergi. Bahkan tanpa memikirkannya, dia berbalik dan merobek ruang kosong, dan bergegas masuk seolah melarikan diri. Dari puncak dunia semu yang bermartabat, apakah kamu menakut-nakuti bahkan tanpa melakukan satu gerakan pun. Ye Chen tampak aneh, melirik ke arah di mana naga iblis itu melarikan diri, lalu menggosok dagunya dan menatap Zhou Tianyi, dan bergumam penuh arti, ini sangat cantik. Terima kasih, senior, atas bantuanmu. Di sini, Ji Ning Suang memberi hormat kepada Zhou Tianyi dengan sangat sopan. Meskipun Zhou Tianyi tidak 20 tahun lebih tua darinya, dia setidaknya puluhan ribu tahun yang lalu. Seperti seharusnya, kebetulan sedang lewat. Zhou Tianyi tersenyum sedikit, dan mengembalikan sinar api peri Ye Chen ke Ye Chen dengan menjentikkan jarinya. Ketika sampai pada Zhou Tianyi, jika tidak Ye Chen dan Ji Ning Suang akan tertangkap kembali hari ini. Apakah kamu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat? Zhou Tianyi menatap Ye Chen yang dalam kondisi buruk. Sejujurnya, itu benar, kata Ye Chen, tidak lupa menggosok matanya, matanya masih buta, dan karena itu cocok dengan langit dan bumi, dia hampir tidak bisa melihat sekeliling dengan mata kesadaran ilahi. Sepertinya kadang-kadang bukan hal yang baik untuk memiliki mata roda dari enam jalan. Zhou Tianyi meletakkan tangannya di bahu Ye Chen. Ye Chen hanya merasakan kekuatan misterius mengalir ke tubuhnya, tapi menghilang entah kenapa setelah berjalan-jalan. Dua atau tiga detik kemudian, Zhou Tianyi menarik telapak tangannya dan tersenyum tak berdaya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika Anda ingin pulih, Anda masih harus mengandalkan diri sendiri, dan mungkin butuh waktu lama. Aku sudah menyadarinya. Ye Chen terbatuk datar. Apakah Kian Sang Yue mencarimu? Zhou Tianyi menatap Ye Chen sambil tersenyum, senyumnya masih sehangat angin musim semi. Kamu juga tahu itu. Ye Chen membeku sesaat. Kamu membawa roda dewa enam jalan, dan kamu pergi ke Pilsiti baru-baru ini. Tidak sulit untuk menebak bahwa dia telah mencarimu. Zhou Tianyi tersenyum sedikit, bukan hanya dia, tidak akan jauh sebelum keturunan dari Great Chun Nine Emperor semuanya akan datang mencarimu, tentu saja, termasuk aku. Tampaknya senior Dong Huang juga pernah ke seratus ribu gunung. Ye Chen memandang Zhou Ao tanpa menyipitkan mata, dan kata-katanya penuh makna. Seperti yang kamu katakan, Kaisar Chu, Kaisar Yan, Kaisar Bulan, Kaisar Tai, pemakaman surgawi Kaisar, Kaisar Zan, Kaisar Suan, Kaisar Chen, dan ayahku Dong Huang semuanya pergi ke gunung Si Wan di tahun-tahun terakhir mereka, dan setelah masuk, tidak ada satu pun dari mereka keluarlah. Zhou Tianyi berkata perlahan, dan tujuanku mencarimu juga sama dengan tujuan Kian Sangyue. Tujuannya sama, jadi mudah ditangani. Ye Chen segera menyeringai, gaming, saat mata roda periku pulih, panggil mereka semua, kita bisa membentuk tim, dan akan ada dukungan, tempat itu sangat sengit, terakhir kali aku masuk dengan Nan Mingyu, dia menjadi gila setelah dia keluar. Dia tidak gila, dia hanya kehilangan jiwanya. Zhou Tianyi menarik nafas dalam-dalam, ngomong-ngomong, apa yang terjadi padanya agak mirip denganmu. Dia melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat. Kamu terluka parah, dan dia terluka. Terluka, tapi kamu lebih beruntung darinya, setidaknya kamu masih menjadi manusia seutuhnya. Ada sesuatu yang aneh tentang itu. Ye Chen menggosok dagunya. Malam itu Taik Su Gulong berkata bahwa Nan Mingyu Su adalah orang mati. Dia tidak begitu percaya, tapi sekarang Zhou Tianyi mengatakannya, dia percaya itu 89%. Aku akan mencarimu suatu hari nanti. Di sisi lain, Zhou Tianyi perlahan-lahan mengangkat langkahnya, dan hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Ye Chen. Ada lagi. Zhou Tianyi menatap Ye Chen sambil tersenyum. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Ye Chen menggosok tangannya dengan datar, aku hanya ingin bertanya apakah kamu dong huang Tianfu Sencao berniat untuk membentuk aliansi dengan kami. Lagi pula, ini adalah musim gugur yang penting sekarang, mari kita adakan grup agar tetap hangat. Zhou Tianyi tersenyum, tetapi dia tidak berbicara, dia melangkah keluar dan langsung menghilang. Melihat ini, sudut mulut Ye Chen berkedut, kamu harus memberiku janji sebelum pergi. Ada beberapa arti tertawa. Hilang. Melihat Zhou Tianyi tidak menanggapi, Ji Ning Suang berbisik di samping. Ye Chen menggelengkan kepalanya, memalingkan muka dari arah Zhou Tianyi berjalan, menarik napas dalam-dalam, pulanglah. Dengan mengatakan itu, dia melangkah keluar. Namun, pada saat telapak kakinya akan menyentuh tanah, keadaannya yang kompatibel dengan langit dan bumi menghilang seketika, sehingga datang begitu tiba-tiba, dan selain keadaannya yang buruk, dia tidak bisa lagi berjalan. Di udara, yang membuatnya tidak bisa berdiri kokoh, jatuh dari langit, dan seluruh bawang yang terbalik dimasukkan ke dalam tanah. Melihat ini, bahkan Ji Ning Suang menarik sudut mulutnya dengan konsentrasi, postur terbalik Ye Chen benar-benar enak dipandang. Engah-engah. Di bawah, Ye Chen sudah memanjat karena malu, memuntahkan lumpur terus-menerus, dan orang bijak dalam hidupnya benar-benar dibanting oleh semua ini. Masih bisakah kamu terbang di langit? Ji Ning Suang bertanya. Tidak. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Ji Ning Suang dengan penuh semangat, mengapa kamu tidak menggendongku? Mendengar ini, Ji Ning Suang tidak berbicara, tetapi melambaikan pita, membungkusnya di sekitar Ye Chen, dan mengikat kaki Ye Chen dengan kuat. Tidak bagus. Ye Chen tanpa sadar melirik pita yang mengikat salah satu kakinya, dan sudut mulutnya berkedut keras, seolah-olah dia mengharapkan sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Ji Ning Suang mengabaikan kata-kata Ye Chen, dia memegang ujung pita yang lain dan menariknya dengan anggun. Di bawah, Ye Chen kehilangan keseimbangan di tempat, dan seluruh tubuhnya ditarik ke dalam kehampaan, dan kepalanya masih menghadap ke bawah, postur dan bentuknya seperti katak yang diangkat dengan tali. Chapter 824, Rapuh Di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi seluruh sekte Heng Yue. Pemutaran empat pasukan istana Zeng Yang Zong masih berlangsung, dan seluruh gunung Lingshan masih penuh dengan orang, dan semuanya berjalan dengan tertib. Saat ini, aula utama sekte Heng Yue juga penuh dengan orang, pejabat tinggi Heng Yue, Yan Huang, dan keluarga besar semuanya ada di sini. Selain mereka, keluarga Muyun, keluarga Ouyang dan keluarga Nangong dari Cu Utara juga mengirim orang, bahkan Dan Cheng juga mengirim Dan Yi, dan ada juga beberapa keluarga kultifasi kelas 2 dan 3, semuanya berada di tingkat ke-9 dari alam Netterwar, dan orang dengan status terendah juga adalah kepala tetua. Hari ini mereka berkumpul bersama, tentu saja, untuk pertempuran melawan Zeng Yang Zong, dan masing-masing dari mereka membawa pasukan Biksu. Hanya saja ada begitu banyak makhluk luar biasa yang berkumpul di sini, tetapi mereka semua tidak ada hubungannya, karena Ye Chen belum datang. Aku berkata, untuk masalah besar seperti membentuk aliansi, apa yang dilakukan anak itu. Jika dia tidak datang ke sini, aku akan kehilangan kesabaran. Seseorang berbicara, tetapi itu adalah seorang lelaki tua, sangat celaka, dan dia setara dengan Zuge Yu orang kuat yang direkrut Ye Chen dan yang lainnya di Hall of Righteousness, Huang Daogong. Cubit jarimu, orang tua, kamu mencoba berpura-pura. Pendeta Tau Wu yang mulai mencubit jarinya lagi, menatap Huang Daogong dengan penuh arti. Jangan membuat masalah, diskusikan saja masalah ini. Huang Daogong terbatuk, bahkan jika dia memiliki 100 nyali, dia tidak akan berani melepaskan kepura-puran ini. Jika ada perselisihan, dia bahkan tidak akan bisa merangkak keluar. Yang Taoise Huang, berhati-hatilah dan jangan tidak sabar, mungkin kamu sudah dalam perjalanan. Zong Jiang mengelus janggutnya dan tersenyum, tetapi dia jauh lebih serius daripada Taoise Wu ya. Itu masuk akal. Miu Shisan berjongkok di kursi dengan tangan di tangannya, seperti bajingan, kita harus mengerti bahwa sulit bagi pasangan muda untuk keluar untuk bersantai, jadi kita harus memberi orang waktu. Berbicara tentang tubuh roh misterius ini, aku sangat mengagumi keterampilan anak itu. Wu San Pau juga berbicara, dengan mulut besar itu dan yang itu mendesah dan mendecakan lidahnya. Aku telah berada di Chu selama 100 tahun, dan aku belum pernah melihat junior yang sebodoh itu. Biasakan saja, biasakan saja. Little Ling Ling, aku bermimpi tentangmu tadi malam. Ketika orang tua biasa berbicara omong kosong, Long Yi, seorang jalang, menatap Dong Fang Yu Ling dengan bajingan, senyumnya hanya bisa digambarkan sebagai cabur. Dong Fang Yu Ling mengabaikan kata-kata pria ini, atau dia mengabaikan wanita jalang tak tahu malu ini dari awal sampai akhir. Apa yang aku katakan itu benar. Long Yi menatap Dong Fang Yu Ling dengan serius, apakah tempat tidurnya basah? Pergilah. Dong Fang Yu Ling menatapnya tajam. Keluar. Dua atau tiga zang jauhnya, ada juga suara omelan yang begitu keras, yang dimarahi adalah murong miaosin, dan yang dimarahi, tentu saja, si jalang longwu. Kedua botak ini menarik. Semua orang tua di aula mengelus janggut mereka dan memandang longyi dan longwu dengan penuh arti. Di aula utama, itu benar-benar pemandangan yang sangat indah. Wow. Sama seperti semua orang melihat longyi dan longwu, gusantong, yang diam sepanjang waktu, menggertak, karena suaranya begitu tiba-tiba, sebagian besar orang terkejut. Detik berikutnya, mata seluruh aula orang tua semuanya melihat keluar aula pada saat yang sama, dan ekspresi mereka menjadi semakin menarik. Di luar aula, Ji Ning Suang dan Ye Chen sudah kembali, tapi Ji Ning Suang baik-baik saja, acuh tak acuh seperti sebelumnya. Adapun Ye Chen, penampilannya tidak terlalu serasi, satu kakinya diikat dengan pita, kepalanya menunduk, dia terbawa seperti kodok, dan semua orang tua yang menonton gambar itu menatap lurus. Tidak hanya mereka, tetapi seluruh sekte Heng Yue melihatnya, dan mata mereka bergerak ke arah Ji Ning Suang berjalan, gerakannya sangat konstan, dan ekspresinya sangat menakjubkan. Di bawah perhatian semua orang, Ji Ning Suang berjalan ke aula utama Heng Yue Zong, mengambil pita itu, lalu berbalik dan menghilang ke aula utama. Aula menjadi sangat sunyi pada saat ini. Baru setelah Ye Chen bangun karena malu, sudut mulut orang-orang tua itu berkedut. Panglima tertinggi mereka baru saja mundur. Kamu jalan gila, tunggu aku, aku. Hah. Keheningan di aula akhirnya dipecahkan oleh suara kutukan Ye Chen, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia menghela nafas ringan, kedua bola matanya bergoyang dari samping. Ke samping. Sepertinya aku merasa banyak orang melihatku. Meskipun Ye Chen tidak bisa melihat, dia masih melihat sekeliling. Kepura-puran ini segar dan halus. Sekelompok orang tua mengelus jenggot mereka satu demi satu, dan menatap Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Tidak. Setelah satu atau dua detik, leluhur Tian Zong adalah yang pertama bangun dan berjalan ke sisi Ye Chen. Dia melirik Ye Chen terlebih dahulu, lalu tanpa sadar mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya di depan Ye Chen. Senior Chu, ini kamu. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Tidak bisakah kamu melihat? Nenek moyang Tian Zong memandang Ye Chen dengan sedikit cemberut. Sesuatu terjadi dan aku menjadi buta. Ye Chen terbatuk dengan canggung. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tua di istana bangkit pada saat yang sama, mengelilingi Ye Chen tiga kali di dalam dan tiga kali di luar, dan menatap Ye Chen dengan alis yang sedikit berkerut dan mata yang sedikit menyipit, seolah-olah menonton monyet. Bukan hanya kebutaan di kedua mata. Zong Jiang merenung sejenak, seolah-olah dia telah melihat beberapa petunjuk, tubuh suci, jiwa, dan kesadaran semuanya telah mengalami kerusakan yang mengerikan. Apa yang terjadi denganmu? Men San menggaruk kepalanya dan menatap Ye Chen dengan heran. Sulit dikatakan. Ye Chen meraba-raba mencari kursi untuk duduk, tetapi dia menyerah karena penglihatannya, dan hanya duduk di tanah dengan pantatnya, seluruh orang itu lesu. Saya bertemu seseorang dari Ras Monster, dan saya dipukuli, kata Ye Chen, dan memasukkan obat mujarab ke dalam mulutnya panci hitam ini. Ras Monster, itu naga, tidak terlalu kecil. Baik kamu dan Ji Ning Suang bisa dipukul sampai Hemiplegia, berapa banyak orang yang datang dari klan Monster. Gu Santong menyeringai. Tidak banyak orang, tapi mereka semua ketakutan. Ye Chen menggelengkan kepalanya, jangan bicara, jika kamu terlalu banyak bicara, kamu akan menangis. Lalu tubuhmu. Hong Cheng Sui bertanya ragu-ragu. Butuh beberapa waktu untuk memulihkan diri, tapi itu bukan masalah besar. Ye Chen berkata, dan memasukkan obat mujarab lagi ke mulutnya, mari kita bicara tentang bisnis dulu, aku merasa keluarga Ouyang, keluarga Muyun, dan Cheng dan The Senior dari keluarga Nangong juga hadir, maaf, untuk berjaga-jaga, saya berterima kasih kepada senior karena telah membawa pasukan ke sini. Karena kita membentuk aliansi, kita adalah keluarga. Patriark Nangong tersenyum lembut, untuk mengurangi korban, beberapa hal masih diperlukan. Kalau begitu aku ingin menyusahkan kalian senior untuk beristirahat di Heng Yue. Ye Chen bangkit dari tanah lagi dan mengambil napas dalam-dalam, hari ketika senior Dao Huang meninggalkan Be A Chukai, itu akan menjadi waktu ketika tim kami Zheng Yang Zhong menyatakan perang. Serahkan ini padaku, kamu harus mundur dan menyembuhkan lukamu dulu. Nenek Moyang Tian Zhong menepuk pundak Ye Chen dengan ringan. Aku perlu menyembuhkan lukaku. Ye Chen tertawa kering, lalu membungku kepada semua orang tua, lalu berbalik dan berjalan keluar. Namun, langkahnya sedikit goyah, karena kebutaan dan kerusakan parah pada kesadaran jiwanya, dia benar-benar seperti orang buta, ada kegelapan di depannya, seperti lubang hitam di angkasa, dan tidak mungkin untuk diprediksi. Apa yang akan dia temui selanjutnya? Lagipula, saat dia melangkah keluar dari Aula, karena ambang gerbang Aula, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Di belakangnya, angin semerbak bertiup, dan tangan batu giyok dengan lembut menopangnya, lalu ada suara ringan namun acuh-ta'acuh di telinganya, apakah kamu tidak akan meminta bantuan? Tidak dapat disangkal bahwa kali ini benar-benar terluka parah. Ye Chen batuk kering, dengan ekspresi malu di wajahnya, dan sepertinya bisa mengenali siapa yang membantunya dari aroma wanita yang bergegas ke arahnya. Ayo pergi, kata Chu Lingyu dengan acuh-ta'acuh, dan membantu Ye Chen berjalan keluar. Dewa pembunuh yang tak tertandingi, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu rapuh. Melihat Ye Chen dan Chu Lingyu yang terus pergi, Taoiz Wuya menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tidak bercanda, tetapi sangat serius. Dia memiliki keraguan tentang kita. Leluhur Tianzong mengelus janggutnya dan bergumam, dengan kultivasi dan kekuatan tempurnya saat ini, ditambah kemunculan Taoisme di luar Chaos Dao dan banyak kekuatan magis yang menentang dewa, bahkan Raja Iblis dari Klan Iblis. Jika Anda datang ke sini secara langsung, Anda pasti tidak akan memukulnya begitu lumpuh. Apa yang terjadi pada mereka? Zong Jiang dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Chapter 825, Anda harus berhati-hati saat berteman. Di luar aula, Chu Lingyu telah memimpin Ye Chen menuruni tangga batu dan menaiki jalan panjang di antara pegunungan. Sepanjang jalan, Chu Lingyer mendukung Ye Chen. Dengan ekspresi acu tak acu, dia juga sengaja atau tidak sengaja melirik Ye Chen di sampingnya. Ada pandangan kabur di matanya yang indah, dan emosinya sangat aneh. Ye Chen berjalan sangat hati-hati selangkah demi selangkah. Pada saat ini, dia seperti orang tua yang tidak tahan angin dan hujan sedikitpun. Kamu telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Di kedalaman yang tersembunyi oleh bunga dan pepohonan, Ye Chen memecah kesunyian mereka dengan sebuah kata. Kalau begitu katakan padaku apa yang berbeda, bisik Chu Lingyu. Kamu sepertinya orang yang berbeda. Ye Chen sedikit tersenyum, aku selalu mengira kamu adalah wanita bodoh tanpa otak, tapi terakhir kali aku kembali dari danceng, tiba-tiba aku menemukan bahwa kamu juga orang yang punya cerita. Orang mana yang tidak punya cerita. Chu Lingyu membantu Ye Chen menaiki tangga batu kecil di jalan setapak, nadanya masih sedikit acuh tak acuh. Iya, setiap orang punya cerita, dan mereka akan selalu memilih waktu yang tidak diketahui, tempat yang akrab dan asing, dan menceritakannya kepada generasi mendatang. Ye Chen berjalan santai, dan juga dia berkata perlahan, kisah seorang wanita tidak lebih dari cinta. Saya tidak tahu apakah pemahaman saya benar. Orang buta akan banyak mengubah kata-kata mereka. Chu Lingyu melirik Ye Chen, nadanya menjadi lebih acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak ingin Ye Chen menyebutkan ceritanya. Kalau begitu ambillah seolah-olah aku sedang mencari rasa kehadiran. Ye Chen terbatuk datar, aku orang buta sekarang, dan ada kegelapan di depanku. Jika seseorang berbicara, aku akan lebih dikemudahan. Kamu tidak buta. Tunggu sampai kamu mengalaminya sendiri. Mungkin lebih dari yang bisa kukatakan. Kalau begitu percaya atau tidak, pada tahun dan bulan tertentu, saya juga membantu seorang buta berjalan di sepanjang jalan yang panjang dan sempit seperti ini. Apa yang harus saya katakan? Ye Chen melirik Chu Lingyu tanpa sadar, kamu akrab dengan perasaan. Secara visual, orang buta yang kamu bantu pasti berbicara lebih banyak daripada aku saat itu. Dia berbeda darimu. Chu Lingyu melirik Ye Chen. Omong kosong. Ye Chen tampak tidak setuju, menurutku. Pria itu sudah berpura-pura buta, dan itu seharusnya untuk memenangkan simpatimu. Dengan cara ini, kamu masih bisa membawanya berkeliling jika kamu tidak melakukan apa-apa, um, cara baru untuk menjemput anak perempuan. Imajinasimu benar-benar cukup kaya. Chu Lingyu memelototi Ye Chen, apakah menurutmu orang lain sama celakanya denganmu? Jangan membuat masalah, aku orang yang serius. Ye Chen mengangkat telinganya, kamu hanya tidak mengenalku, jangan menganggapku bodoh, tapi aku masih sangat bisa diandalkan. Benarkah? Chu Lingyu tidak bisa menahan tawa pada narsisme Ye Chen, bagaimana aku mendengar bahwa kamu dulu berspesialisasi dalam mencuri, bahkan mengikat mantan pacarmu untuk meminta uang tebusan, apalagi yang kamu lakukan, Ye Chen. Jika kamu tidak bisa keluar, aku sangat meragukan mengapa Jin Ning Suang tidak mencekikmu sampai mati dalam perjalanan pulang. Mengapa aku merasakan hawa dingin di belakangku? Ye Chen berkata, tidak lupa untuk menyentak, kamu tidak akan diam-diam menendangku ke sungai di tengah jalan. Bahkan jika aku menendangnya, aku akan menendangnya secara terbuka. Chu Lingyu melirik Ye Chen lagi. Kalau begitu aku lega, aku. Ye Chen tidak menyelesaikan kalimatnya, dan jatuh ke tanah sebelum dia bisa berdiri diam, kepalanya membentur tangga batu tanpa memihak, itu salahnya. Menjadi omong kosong, kamu menipuku. Memanjat karena malu, Ye Chen menutupi dahinya dan menatap Chu Lingyu dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Kamu, anak laki-laki gemuk itu, datang ke sini, hanya kamu, dan lihat yang lain. Chu Lingyu langsung mengabaikan wajah hitam besar Ye Chen, dan dia menunjuk ke segumpal daging segar tidak jauh dan memanggil. Hei hei hei. Segera, Ye Chen mendengar suara hei hei, dan dia tahu jalang yang mana. Bahkan jika dia buta, dia masih bisa melihat Siong R menggosok tangan kecil yang gemuk itu, menatap Chu Lingyu dengan mata cerah. Senior cantik, kamu memanggilku. Fakta membuktikan bahwa tebakannya masih sangat benar, karena bentuk dan gerakan Siong R saat ini persis seperti yang dia bayangkan, dengan mata kecil itu bersinar terang. Guru kepalamu telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan kehilangan penglihatannya. Kirim dia kembali, kata Chu Lingyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan menghilang. Buta, buta. Setelah Chu Lingyu pergi, Siong R tertegun sejenak, tangan kecilnya yang gemuk bergetar di depan mata Ye Chen, melihat bahwa Ye Chen tidak menanggapi, dia menyentuh pipinya yang gemuk cin, aku tidak tahu apa yang saya pikirkan. Nenekmu, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Ye Chen mengutuk. Apakah kamu benar-benar buta? Seharusnya tidak. Siong R masih menatap Ye Chen dengan tidak percaya, dan berkata, kedua tangan kecilnya yang gemuk dengan tidak jujur menyambar sepotong roh yang tergantung di pinggang Ye Chen. Yu, menariknya dua kali, tapi itu tidak lepas. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Ye Chen mengutuk. Jangan membuat masalah, aku hanya mencoba mengujimu, kata Siong R dengan serius. Saat dia mengatakan itu, dia juga mengeluarkan papan kayu persegi dari tas penyimpanan, menggaruk dan menariknya beberapa kali, dan menggantungnya di dada Ye Chen, ayo, saudara, gantung untukmu, ini milikku. Jimat perdamaian menantu perempuan saya secara khusus meminta murah untuk Anda, jadi jangan membuangnya untuk saya, itu akan dikembalikan ketika Anda pulih suatu hari nanti. Jimat pengaman. Ye Chen merasa sedikit tidak percaya, menyentuh papan kayu yang tergantung di dadanya, dan mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya, apakah jimat pengaman ini agak terlalu besar. Kamu tidak mengerti ini. Siong R berkata dengan sangat serius, ini bukan papan kayu biasa, sangat keras, bisa digunakan sebagai jimat pengaman, dan bisa juga digunakan sebagai cermin hati. Sangat praktis. Sebaiknya aku melepasnya. Rasanya aneh. Pilih apa yang harus dipilih, ini hatiku. Siong R langsung mendorong tangan Ye Chen, meraih lengan Ye Chen, ayo pergi. Mengatakan itu, Siong R tidak peduli apakah Ye Chen mau atau tidak, dia menariknya dan pergi, dan dia tertawa dengan murahan. Selanjutnya, tempat keduanya berpapasan jauh lebih semarak. Ada banyak murid yang keluar untuk berlatih di pagi hari, dan tidak sedikit tertua yang lewat. Tetapi ketika Ye Chen dan Siong R lewat, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Hampir semua orang melihat Ye Chen dengan ekspresi setelah papan kayu, sudut mulut akan bergerak bersamaan. Itu bukan salah mereka, itu hanya karena papan kayu yang tergantung di dada Ye Chen terlalu mencolok. Jika tidak ada yang salah dengan papan kayu itu sendiri, masalahnya terletak pada empat karakter besar yang ditulis miring di papan kayu itu, saya idiot. Mengapa saya merasa bahwa banyak orang melihat saya? Merasakan suasana yang aneh, Ye Chen terbatuk tanpa sadar. Apakah kamu mendengarku, bagaimana denganmu? Siong R menunjuk ke arah para murid yang menonton dan melolong, apakah kamu melihat bahwa kepala sekolah bahkan tidak memberi hormat? Mendengar ini, para murid satu persatu sadar, dan buru-buru melipat tangan mereka dan membungkuk, lihat. Aku telah melihat kepala sekolah. Pergi berlatih. Ye Chen melambaikan tangannya dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia buta, dia serius dan memiliki keagungan seorang guru. Itu benar-benar. Ups. Saat berbicara, Si E-Yun, Si Tunan, dan Huo Teng muncul entah dari mana. Mereka pertama kali melirik papan yang tergantung di dada Ye Chen, dan kemudian menatap Ye Chen. Sebut itu pemujaan. Siong R pintar, dan mentransfer situasi Ye Chen menjadi pengetahuan spiritual dan meneruskannya ke orang ketiga. Itu maksudmu. Mereka bertiga menyingsingkan lengan baju mereka satu persatu, menggosok tangan mereka satu persatu, tertawa lebih celaka dari yang lain. Bang. Segera, Huo Teng mendirikan sebuah tablet batu di sisi kiri Ye Chen, dan menggoresnya beberapa kali. Ada empat karakter besar yang tertulis di atasnya dengan penuh semangat, 801 malam. Di sini, Si E-Yun juga membangun sebuah tablet batu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.